Pemerintah Thailand mengumumkan satu orang yang terdiagnosa virus corona meninggal dunia. Namun sebelumnya beberapa hari lalu melalui serangkaian tes pasien itu negatif virus corona. Direktur Jenderal Departemen Pengendalian Penyakit Thailand, Su Wan Chai Watana Ying Charon Chai, mengatakan perlu adanya serangkaian tes lanjutan, bahkan hasil tes sebelumnya negatif virus corona. Pria berusia 35 tahun yang bekerja sebagai tenaga penjualan dan melakukan kontak dengan turis. Pertama kali dirawat di rumah sakit karena demam berdarah pada akhir Januari, kemudian didiagnosis dengan COVID-19. Pria itu dinyatakan negatif penyakit beberapa hari sebelum kematiannya. Tetapi pejabat kesehatan mengatakan bahwa ia tetap dalam kondisi serius karena kerusakan organ. Thailand telah mengkonfirmasi 42 kasus virus baru yang telah menginfeksi lebih dari 86 ribu orang secara global.